Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan manusia tapi sifatnya seperti binatang. Kok seperti itu? Iya. Karena dia tidak jaga imannya. Kesucian yang Allah berikan sejak lahir tidak dikawal. Akhirnya masuk sifat binatang. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Hidup mereka hanya untuk memikirkan makan, minum dan sahwat saja. Hidupnya hanya untuk bersenang-senang, tertawa, senda gurau, makan, minum dan melepaskan syahwatnya. Inilah gaya hidup manusia yang durhaka kepada Allah. Dia tidak sadar. Dia tidak sangka bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang panjang. Dia tidak yakin bahwa setelah datangnya kematian ada kehidupan yang sebenarnya. Dia sangka kehidupan hanya setakat di dunia saja. Sehingga dia puaskan nafsunya. Dia makan, dia minum dan dia lepaskan syahwatnya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang dilulu oleh Allah SWT. Istidrat, diberikan apa yang dia mau. Apa yang dia inginkan. Ketika manusia lupa kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Tidak Allah binasakan. Tidak Allah hancurkan saat itu. Tidak Allah matikan seketika. Aku bukakan kepada dia segala pintu kemudahan. Dia durhaka. Kok bisa makan sekenyang-kenyangnya. Dia durhaka. Kok bisa kaya-sekaya-kayanya. Dia durhaka. Kok bisa senang kesana-kemari. Hidupnya seperti binatang. Kenapa? Karena Allah SWT Sedang membukakan pintu segalanya untuknya. Fadahna alaihim abu'aba kulla syaih. Allah bukakan segala pintu kepadanya. Hatta farihau bima'utu. Sampai dia bangga dengan apa yang dia dapatkan. Dia bangga. Tidak perlu saya ibadah. Tidak perlu saya kenal dengan Allah. Hidup saya hanya untuk makan, minum, tidur, dan cakwat. Saya hanya ingin bersenang-senang dalam kehidupan ini. Hatta farihau bima'utu. Ketika mereka bangga dengan apa yang mereka dapatkan. Akhadnahum bagdatan fa'idahum mublisun. Maka saat itu aku tangkap dia seketika. Maka dia termasuk orang yang menyesal selama-lamanya. Ini peringatan tegas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia-manusia yang hidupnya hanya untuk memikirkan makan, minum, dan tidur saja. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Kehidupan mereka hanya untuk bersenang-senang. Seperti binatang. Padahal neraka menantikan mereka. Coba kita lihat binatang. Memang hidupnya untuk itu. Hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, syahwat. Makan, minum, tidur, syahwat. Itu saja. Nah manusia yang melakukan hal seperti itu. Apa bedanya dengan binatang? Bahkan lebih hina daripada binatang. Karena binatang tidak ada urusan. Walakad darakna li jahannama kathirum minal jinn wal insi. Aku telah tetapkan penghuni neraka jahannam. Dari golongan jin dan manusia. Ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Kenapa? Lahum kulubun layafqahuna biha. Allah berikan hati kepada mereka. Yang mana hati itu harus digunakan untuk mengenal Allah. Hati itu harus diisi kebesaran Allah. Diisi cinta kepada Allah. Tapi hatinya kosong daripada kebaikan. Lahum kulubun layafqahuna biha. Allah berikan hati. Tapi dia tidak mampu menggunakan hatinya untuk mengenal Allah. Walahum ayunun layafqahuna biha. Allah berikan pengelihatan kepada dia. Untuk melihat sesuatu yang diridai oleh Allah. Sesuatu yang diridai oleh Allah. Sesuatu kebaikan yang Allah berikan. Untuk dilihat dengan mata kita. Tapi dia juga gagal. Dia juga gagal menggunakan matanya untuk taat kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berikan pendengaran kepada dia. Untuk mendengarkan kebaikan. Mendengarkan nasihat agama. Mendengarkan tausia. Mendengarkan dakwah. Mendengarkan lantunan Al-Quran. Tapi dia juga tidak mampu. Dia tidak bersedia. Dia tidak punya waktu untuk itu. Dia gagal menggunakan telinganya untuk taat kepada Allah. Maka mereka itu di sisi Allah. Lebih rendah. Lebih hina. Daripada binatang ternak. Kenapa? Karena manusia yang gagal taat kepada Allah. Manusia yang gagal mengawal kefitrahan. Yang dia miliki sejak lahir. Dan hakikatnya orang itu lebih hina daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Yang kita anggap rendah pada hari ini. Weis Al-Qarni. Suatu hari duduk di pinggiran sampah. Kana yaktatu min az-zaba'il wa yaktasi biha. Suatu hari dia duduk di pinggiran sampah. Menunggu makanan-makanan sisa orang. Menunggu pakaian-pakaian sisa orang. Ini orang luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab RA. Muncullah dia. Doanya mustajab. Kana yaktatu min az-zaba'il wa yaktasi biha. Dia duduk di pinggiran sampah. Menunggu sisa-sisa makanan orang. Saat itu datang anjing mengonggong dia. Fana bahahu kalem. Datang anjing mengonggong dia. Maka dia katakan kepada anjing. Kul mayyali. Wa ana akul mimayali wa latanbahni. Hei anjing. Jangan kau mengonggong saya. Makan di sebelah sana. Kamu. Saya juga akan makan di sebelah saya. Tidak perlu kau mengonggong saya wahai anjing. Fa'in justus sirat fa'ana khairul minka wa illa fa'anta khairul mini. Hei anjing. Kalau nanti di akhirat. Uwais mampu menyeberangi jembatan sirat. Maka Uwais lebih mulia daripada kamu wahai anjing. Tapi kalau Uwais gagal menyeberangi jembatan sirat. Maka kamu anjing lebih mulia daripada aku. Kedudukan manusia yang gagal taat kepada Allah. Hakikatnya lebih hina. Daripada binatang yang kita anggap hina pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Rahimahkumullah. Inilah pentingnya suasana dan keadaan. Kenapa manusia yang tadinya punya sifat seperti malaikat. Yang seharusnya malaikat berkhidmat kepada dia. Kok berubah begitu cepat. Sampai jadi seperti binatang. Masuk sifat binatang dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak jaga hatinya. Dia tidak kawal kefitrohan yang dia dapatkan dari Allah SWT. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Kalau kefitrohan itu tidak cepat dikembalikan. Tidak cepat dipulangkan. Tidak diwujudkan kembali dalam diri manusia. Maka manusia akan jatuh. Dan akan masuk sifat yang lebih buruk. Yaitu binatang buas. Yang kerjanya hanya menyakiti orang saja. Tidak punya perasaan. Tidak punya kasih sayang. Kejam. Bengis. Seperti binatang buas. Dan sifat-sifat buruk ini. Ada dalam kehidupan manusia saat ini. Kenapa begitu bengis? Kenapa begitu kejam? Kenapa tidak punya kasih sayang sesama manusia? Karena dirinya sudah dikuasai sifat-sifat yang buruk. Kepfitrohan yang dia bawa dari lahir sudah hilang. Sudah luntur. Dimakan suasana dan keadaan yang buruk. Yang mana dia selalu berada di tempat-tempat yang buruk tadi. Akhirnya kasih sayang sudah tidak ada lagi. Ajaran Allah SWT. Yang mengajarkan kepada hambanya untuk berkasih sayang. Sudah tidak ada lagi. Karena masuk sifat binatang buas dalam diri dia. Padahal Allah SWT perintahkan. Bagaimana kita punya sifat kasih sayang kepada manusia. Arrahimun yarhamuhumurrahman. Orang yang punya kasih sayang. Maka dia akan disayangi oleh Allah SWT. Sayangilah yang di bumi. Maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Sama binatang saja. Kita diperintahkan untuk kasih sayang. Sama binatang saja. Kita diperintahkan untuk punya perasaan. Mal la yirham la yirham. Siapa yang tidak punya kasih sayang. Dia juga tidak akan disayangi oleh Allah SWT. Kenapa manusia bisa berubah sifatnya. Kenapa manusia bisa kejam. Bisa bengis. Karena dia tidak mengawal kefitrahan yang Allah berikan pada dirinya. Tercemar dengan buruknya suasana dan keadaan. Bukan hanya itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Rahimahkumullah. Ketika manusia ini biarkan. Dibiarkan. Didiamkan. Tidak diurus. Kefitrahannya tidak digali. Tidak diusahakan. Dilepaskan begitu saja. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Maka akan masuk sifat yang paling buruk dalam diri manusia. Yaitu sifat syaitan. Sifat syaitan akan masuk ke dalam diri manusia. Sifat syaitan akan masuk ke dalam diri manusia. Sehingga wujudnya manusia. Tapi sifatnya seperti syaitan. Terima kasih. Terima kasih.